Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi membuka Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung. Kongres tersebut digelar 26 hingga 29 Februari 2020. Ribuan ulama dan umat Islam se-Indonesia dari berbagai ormas Islam seperti Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya berkumpul di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung guna mengikuti kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia ke-7. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia secara resmi membuka ajang tertinggi musyawarah ulama lima tahunan ini. Kegiatan yang bertemakan strategi umat Islam untuk mewujudkan NKRI yang maju, adil, dan beradab digelar selama tiga hari dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2020. Tema ini menurut Wakil Presiden sangat sesuai dengan kondisi terkini di mana umat Islam harus mengambil peran lebih signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pidatonya WAPRES menyebutkan sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia umat Islam memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan perjalanan bangsa ini tetap sejalan dengan kesepakatan nasional yang sudah disepakati oleh para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Dima ini sejalan dengan harapan saya agar umat Islam juga dapat mengambil peran lebih signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, umat Islam mempunyai tanggung jawab mas'uli yang lebih besar untuk menjaga, merawat, memastikan arah perjalanan bangsa ini dan negara ini sesuai dengan kesepakatan nasional. Gatuh yang sebut Al-Midza Al-Watan yang berdua dalam Pancasila menegang-menegang dasar 45 dan NKRB. Kongres kali ini diharapkan membawa dampak lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dari pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Anews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.